Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel saya yaitu slime print kali ini saya akan mereview mont motor Honda Beat 110cc nah motor Honda Beat ini berarti saya beli pada tahun 2017 Bosco ya seperti ada lihat kondisinya masih lumayan bagus saya sudah terbiasa ganti oli mesin setiap bulan sekali malah dulu sering kalau ganti oli mesin saya memakai oli sel helik oli sel helik atau oli motul juga sering kalau dulu pas pertama-tama sekali saya beli ya kita bisa lihat kondisinya kemarin baru saya cuci padahal kondisinya masih original ya dari mulai sepion sepion masih original nih ya agak apa karatan-karatan dikit ya nih karatan-karatan dikit kalau kita bisa lihat kilometernya kita coba Rp40.000 dari tahun 2017 yaitu Rp40.000 terus kalau ini ya kabel gas kemarin sudah saya ganti karena kesalahan pada bengkelnya seharusnya kabel gas itu jangan sampai dikasih oli bosku tapi oleh bengkelnya mungkin entah kenapa saya tidak tahu tiba-tiba katanya biar mudah biar mudah dipuntir ya dikasih oli eh ternyata malah macet ya terus saya beli yang original saya beli yang originalnya dan lumayan mahal saya habis sambil pasang itu habis kurang lebih 250.000 kabel untuk kabel gasnya kalau depannya agak lecet-lecet dikit ya wajar ya wajar ya untuk kabel gas terus kita lihat sobekernya kalau sobekernya itu kata bengkelnya oh iya kalau tadi kabel gas kan saya berarti gantinya di bengkel resmi ya bengkel resmi Hai nah tapi kalau pas waktu servisnya di bengkel biasa bengkel rumahan untuk kabel gasnya itu kabel gas makanya teman-teman kalau misalnya mau cantik atau servis kabel gas hati-hati tidak usah dikasih oli ya cukup dikasih bensin apa enggak usah ya nah terus kita kesini sobekernya depan kalau sobekernya depan kemarin bengkelnya bilang katanya ini sudah lebih dari 25.000 harus ganti minyak harus ganti minyak sobekernya udah saya langsung yuk apa nyuruh ganti aja ya udah enggak papa ganti aja ya akhirnya sudah saya ganti ini minyak sobekernya kanan-kiri ganti semua ya kalau ganti satu kan tanggung ya kanan-kiri sudah saya ganti semua jadi kalau misalnya mau ganti minyak sobekernya itu tanda-tandanya itu disini sudah menguning kata bengkelnya itu disini sudah menguning itu sudah perlu sudah wajib untuk diganti katanya karena kalau tidak diganti itu akan membahayakan silnya silnya akan berbahaya silnya akan berbahaya bisa bisa jadi kalau misalnya silnya kena akhirnya lama-lama asnya ini asnya bisa jadi kenal lama-lama kalau tidak diganti-ganti pertama silnya dulu terus asnya juga kenalah itu repot nanti gantinya bisa double ya terus kalau masalah ini untuk masalah cakram saya sudah ganti kampasnya dua kali ya ya untuk cakrannya sudah kena sedikit lah wajar pemakaian Rp40.000 terus kalau misalnya mau service saya seringnya service ganti di oli kalau misalnya membersihkan injection saya memakai carbon cleaner memakai carbon cleaner saya lepas apa baut-baut-baut-baut filter udara terus saya semprotkan lewat filter udara ini lewat sini yang penting ini dilepas dulu terus saya semprot saya gas kenceng terus saya semprot nanti kotornya pada keluar Hai terus untuk band depan dan belakang Hai tadi saya sudah bilang saya memakai bantu plus dan saya sudah kasih cairan bantu plus jadi saya seringkali kenapa aku Alhamdulillah tinggal saya lepas aja pakai tang saya di bagasi motor membawa tang untuk persiapan Oh iya bosku eh cukup sekian dan terima kasih bosku telah menyaksikan channel saya slime print sampai jumpa dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh